Mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-324 Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Ikhlas Kebenarnya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pemirsa yang dimilakan Allah Ta'ala Alhamdulillah kita kembali akan membaca kitab Khud Akidatak karya Syam Hamad bin Jamil Zainu Rahimahullah dan kita akan masuk pertanyaan yang ke-18 Penulis mengatakan di pertanyaan yang ke-18 Halid du'a'u ibadatun Apakah du'a itu termasuk ibadah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis Naam ad-du'a'u ibadatun Qala Ta'ala Wa qala rabbukum du'uni astajiblakum Innaladzina yastakbiruna an'ibadati Saya dhuluna jahannam ad-akhirin A'i dhalilin Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Ad-du'a'u huwal ibadah Ru'ahu Ahmad Wa qala tirmidhi Hasanun sahih Apakah do'a itu ibadah? Jawabannya betul Do'a adalah ibadah Dan Allah Ta'ala berfirman Wa qala rabbukum du'uni Rob kalian mengatakan Udu'uni berdo'alah kalian kepadaku Astajiblakum Nisa aku akan kabulkan do'a kalian Aku akan ijabai do'a kalian Innaladzina yastakbiruna an'ibadati Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong an'ibadati dengan dia tidak mahu beribadah kepadaku Saya dhuluna jahannam maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina Ada di surat Ghafir ayat yang ke-60 Dan Rasulullah s.a.w. bersabda Ad-du'a'u huwal ibadah Do'a itu bentuknya atau do'a itu adalah ibadah Ru'ahu Ahmad hadis dan kata tirmidhi hadis Hasan sahih Baik Kenapa disini penulis menyampaikan tentang apakah itu do'a apakah do'a itu termasuk ibadah ataukah tidak dan apa kaitannya pemahaman ini dengan pemahaman menjaga tawhid dan meninggalkan kesyirikan Kita ulang Apa maksud penulis menyampaikan pertanyaan apakah do'a termasuk ibadah ataukah tidak dan apa kaitan pertanyaan ini dengan masalah tawhid kalau misalnya kita punya pemahaman do'a termasuk ibadah terus apa kaitannya dengan masalah tawhid atau kita punya pemahaman do'a bukan termasuk ibadah lalu apa kaitannya dengan masalah tawhid bahwa kaum muslim sepakat latar belakangnya adalah kaum muslim sepakat ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah dan itu disepakati antara ahlu sunnah sufi kemudian jahmiyah mu'tazilah asyariyah dan semua firqah yang ada dalam agama ini bahkan termasuk orang syiah sekalipun ibadah itu hanya boleh diberikan untuk Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya rabbu memutuskan bahwa kalian tidak boleh beribadah illa iya kecuali hanya kepadanya sehingga kita semua mengakui bahwa ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah maka kalau anda tanya kepada orang sufi yang memiliki hobi suka sajen di kuburan atau bertapa di kuburan atau bentuk penyembahan yang lainnya di kuburan ketika mereka ditanya apakah ibadah itu hanya untuk Allah mereka mengatakan betul ibadah hanya boleh untuk Allah dan mereka juga mengakui hal itu sehingga kita punya titik kesepakatan bahwa ibadah itu hanya boleh untuk Allah selanjutnya apakah berdoa itu termasuk ibadah disini kita beda pendapat menurut sufi doa itu bukan ibadah sehingga bagi mereka ini boleh diberikan untuk selain Allah makanya kalau kamu berdoa kepada selain Allah itu bukan termasuk bentuk memberikan ibadah kepada selain Allah sehingga bukan syirik sehingga bukan syirik inilah yang melatar belakangi kenapa muncul pertanyaan dalam beberapa kitab-kitab yang membahas masalah tawhid apakah doa termasuk ibadah atau tidak sebagaimana yang dibahas oleh syekh Muhammad bin jamin disini juga dibahas oleh para masyayih yang lain yang ketika mereka mengupas tentang masalah tawhid pertanyaan ini sering muncul apakah doa itu termasuk ibadah atau tidak dan dalilnya adalah sabda Nabi s.a.w. ini selalu dimunculkan ad-doa huwal ibadah doa itu adalah ibadah baik karena disinilah salah satu diantara titik sengketa antara ahlu sunnah dengan kelompok tasawuf dengan mutasawifah dengan orang-orang sufi yang mereka punya anggapan bahwa berdoa kepada makhluk itu bukan termasuk diantara bentuk memberikan ibadah kepada makhluk berdoa kepada makhluk bukan termasuk diantara memberikan ibadah kepada makhluk sehingga jangan kau katakan kalau kami beribadah kepada kuburan jangan kau katakan kalau kami beribadah kepada kuru-kuru kami yang telah meninggal jangan kau katakan kami telah memberikan ibadah kepada selain Allah karena Apa yang kami lakukan itu bukan bentuk ibadah Itu yang melatar belakangi Kenapa para ulama membahas Apakah doa itu ibadah atau tidak Baik Tapi terlepas dari jawaban ini Saya akan membahas terlebih dahulu Apa makna dari doa Para ulama mengatakan Doa Itu ada dua Pertama Ada doa ul ibadah Yang kedua Ada doa ul masalah Doa itu ada dua Ada doa ibadah Dan ada doa masalah Apa doa ibadah Doa ibadah adalah Ibadah itu sendiri Doa dalam arti ibadah Artinya Doa adalah sinonim dari kata ibadah Kita ulang Makna doa adalah ibadah Artinya Kata doa Adalah sinonim dari kata ibadah Tayyip Yang disini saya kasih catatan Sinonim Kemudian yang kedua Doa masalah Apa yang dimaksud dengan doa masalah Doa masalah adalah Permohonan Permohonan hamba Kepada Allah Terkait kebutuhan Kebutuhannya Baik kebutuhan Untuk dirinya Maupun untuk orang lain Seperti anaknya Atau keluarganya Atau negerinya Kampungnya Dan seterusnya Sehingga doa Jenis yang kedua Doa masalah adalah Memohon kepada Allah Untuk diberikan Sesuai yang dia Minta Sesuai yang dia butuhkan Baik Dan dua-duanya itu ibadah Ini ibadah Ibadah juga ibadah Gitu ya Maksudnya gimana Kok makin bingung ya Baik Doa adalah ibadah Kita berbicara dari sisi Sinonim Istilah lain Dari kata ibadah Adalah doa Makanya Kita bicara dari sisi Istilah syariah Makanya dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut doa Dengan sebutan ibadah Seperti tadi Surat Ghafir ayat 60 Di buku Di khut akidatak Anda bisa baca Surat Ghafir ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfumman Wa qala rabbukum udu'uni Astajiblakum Rabb kalian mengatakan Udu'uni berdo'alah kalian Wahai para hamba Kepadaku Astajiblakum Ini saya aku akan mengijabai kalian Lalu Allah mengatakan Innal ladhina yastakbiruna An ibadati Sesungguhnya orang-orang yang bersikap Sombong dari ibadah Kepadaku Kita coba tulis Qala rabbukum Qala rabbukum udu'uni Astajiblakum Udu'uni astajiblakum Innal ladhina yastakbiruna Innal ladhina yastakbiruna An ibadati Baik Anda Yang tidak punya buku Khut Akhidatah Silahkan buka mushaf Surat Ghafir Ayat 60 Innal ladhina yastakbiruna An ibadati Betul ya Surat Ghafir Ayat 60 Rabb kalian berfirman Udu'uni Berdo'alah kalian kepadaku Udu'uni Berdo'alah kalian kepadaku Ini kata satu Astajiblakum Nisaakan aku ijabai kalian Innal ladhina yastakbiruna An ibadati Sesungguhnya orang-orang yang bersikap Sombong Dengan tidak mau menjalankan Perintah Di bagian awal ayat Ini kata yang kedua Orang-orang yang bersikap Sombong dengan tidak mau Menjalankan perintah Di bagian depan ayat Apa perintahnya? Berdo'a Lalu Allah sebut Yastakbiruna'an ibadati Mereka bersikap sombong Dengan tidak mau beribadah Kepadaku Berarti tidak mau beribadah Di sini maknanya adalah Tidak mau berdo'a Kepadaku Sehingga di sini Allah Ta'ala menyebut Ibadah dengan kata do'a Itulah yang kita maksud Bahwa Do'a Adalah sinonim dari kata Ibadah Lalu do'a itu kan Isinya permohonan Lalu kenapa Ibadah disebut do'a? Padahal bisa jadi Tidak ada permohonan Jawabannya betul Bahasanya do'a itu Isinya permohonan Kenapa ibadah Disebut do'a? Padahal bisa jadi Ketika ibadah Orang Tidak Memohon apapun Misalnya ketika puasa Dia cuma Nahan lapar Nahan Dia tidak makan Tidak minum Tidak melakukan hubungan Badan Dari subuh sampai maghrib Dan itu ibadah Lalu sisi do'anya mana? Ibadah disebut Do'a Karena Karena Dalam ibadah Dalam ibadah Harapan Harapan apa? Pahala Baik Jadi alasan Kenapa Ibadah dan do'a itu sinonim Karena dalam ibadah Itu ada harapan Pahala Sudah? Sehingga ketika kita melakukan Salat Anda punya harapan Dapat pahala Ketika Anda sedang Bayar zakat Itu kan Tidak mengucapkan Apapun Kita tidak mengucapkan Allahumma 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 Kita cuma Ngasih zakat saja Tapi ada harapan Tidak? Ada Apa harapannya Ingin diterima Agar dapat pahala? Baik Itulah do'a Itulah makna dari Do'a Karena Anda punya harapan Dalam ibadah Yang Anda lakukan Untuk dapat pahala Maka Kekatnya Anda sedang Berdo'a kepada Allah Untuk mendapatkan Pahala dari Allah Ta'ala Baik Baik Kemudian makna yang kedua Adalah Makna do'a masalah Do'a masalah Adanya permohonan Ini makna satu Ini makna dua Anda minta kepada Allah Ya Allah Kasilah aku riski Ya Allah Lunasi utangku Ya Allah Lancarkan judoku Ya Allah Lancarkan usahaku Isinya permohonan Meskipun itu dilakukan Di luar ibadah Misalnya Ketika Anda sedang Membutuhkan Anda dalam kondisi Terjepit Atau Anda dimusholah Di masjid Lalu Anda berdo'a Anda tidak sedang sholat Anda berdo'a Atau Anda Misalnya Di tempat umum Lalu memohon Kepada Allah Ya Ada Permohonan Anda Kepada Allah Itu berarti Bentuk ibadah Kepada Allah Karena meminta Kepada Allah itu Adalah Ibadah Jadi disini Permohonan kebutuhan Seorang hamba Kepada Allah Termasuk bentuk ibadah Kepada Allah Saya kasih bahasa yang lain ya Minta Kepada Allah Adalah Ibadah Kepada Allah Jadi Bentuk penyembahan Kepada Allah Itu salah satunya adalah Dengan meminta Kepada Allah Bentuk penyembahan Hamba kepada Allah Salah satunya Dengan meminta Kepada Allah Ketika seorang hamba Minta Ya Allah Berikanlah aku Kesehatan Allahumma Afini Fi Jasadi Allahumma Afini Fi Sam'i Allahumma Afini Fi Basari Ya Allah Kasih aku Kesehatan Pada badanku Kasih Kesehatan Pada pendengaranku Kesehatan Pada Penglihatanku Allahumma Aati Nafsi Taqwaha Ya Allah Anubrahkanlah Untukku Ketakwaan Bagi hatiku Kita minta kepada Allah Permintaan itu adalah Bentuk ibadah kita kepada Allah Sehingga kita menyembah Allah Dengan cara Kita menyembah Allah Dengan cara Memintanya Baik Nah Pembahasan Yang menjadi titik Sengketa antara Al-Sunnah Dengan Sufi Adalah bagian yang kedua ini Nah Menurut Sufi Bagian yang kedua ini Bukan ibadah Sehingga bagi mereka Minta Itu Bukan termasuk ibadah Maka Ketika kita minta kepada makhluk Ya Sebagaimana kamu minta kepada Ibumu Kamu minta kepada bapakmu Kamu minta kepada saudaramu Kan itu bukan ibadah Sehingga hukumnya Boleh-boleh saja Termasuk kepada Orang yang sudah Meninggal dunia Baik Sekarang kita akan lihat Penjelasan yang disampaikan oleh Para ulama Al-Sunnah Pernyataan kalian Wahai orang Sufi Bahwa Doa Bukan termasuk ibadah Jelas salah kaprah Sehingga ketika kalian berdoa Kepada selain Allah Tapi Kalian tidak Menganggapnya itu Sebagai bentuk Ibadah kepada selain Allah Ini jelas salah kaprah Terus meminta kepada orang hidup Itu kan juga berdoa Tunggu dulu Tunggu dulu Ada Tiga hal yang perlu kita pahami Ini saya anggap poros tengah Mengajukan ke atas Mengajukan ke samping Mengajukan ke bawah Semua isinya pengajukan Semua isinya pengajukan Ke atas Berarti Makhluk Bahwa ini Makhluk ya Dengan Kholik Inilah doa Ini Ini ad doa Ke bawah Makhluk yang lebih rendah Makhluk yang lebih tinggi Ke makhluk yang lebih rendah Makhluk lebih rendah Contohnya Budha Pembantu Dan Orang-orang yang berada di Standarnya berada di bawah kita Termasuk karyawan Untuk yang kedua ini Namanya Al-Amr Perintah Yang ketiga Yang satu Liting Satu Tingkatan Misalnya Makhluk dengan makhluk Yang satu tingkatan Misalnya Dengan kawan Ini disebut dengan Il-Timas Sehingga Kalau Anda Minta kepada Kawan Anda Pak Tri Tolong Air Angat Itu namanya apa Il-Timas Pak Jeruk Angat pak Nah itu namanya Il-Timas Baik Dari ketiga ini Mana yang ada Unsur penekanan Jawabannya Al-Amr Kenapa Karena dia dari atas ke bawah Sehingga ada unsur penekanan Ketika Bawaan Anda Tidak melaksanakan Apa yang Anda Perintahkan Mungkin Anda marah Dan Anda Ngejar dia Ayo sekarang Lakukan Kemudian Berikutnya adalah Il-Timas Minta sama temannya Anda minta kepada Teman Anda Terus gak dikasih Kalau gak dikasih Gimana Ya mungkin Anda Agak sedikit Sewot Dikit Jengkel Bisa saja Terjadi Yang ketiga Adalah Yang harus diiringi Dengan Sopan Santun Penuh dengan Kuduk dan Tawaduk Dan itulah Doa Sehingga kita bisa Bedakan Antara Satu Dua Tiga Tentu Suasana Batinnya Beda Suasana Batin Beda Ketika Makhluk Dengan Makhluk Tidak Mungkin Disertai Dengan Bentuk Tawaduk Khuduk Disertai Dengan Bentuk Takzim Kepada Yang Diminta Karena Kalau itu Terjadi Berarti Dia Telah Berdoa Kepada Makhluk Yang Mungkin Disertai Dengan Tawaduk Khuduk Adalah Doa Maka Di Doa Ini Hanya Ini Yang Disertai Dengan Bentuk Takzim Pengagungan Ada Unsur Pengagungan Ada Unsur Tawaduk Bentuk Merendahkan Diri Di Hadapan Yang Diminta Allah Makanya Khusus Untuk Doa Hanya Boleh Diberikan Untuk Allah Baik Sehingga Kalau Yang Seperti Ini Tidak Boleh Diberikan Untuk Makhluk Maka Jangan Samakan Antara Doa Dengan Iltimas Dengan Amr Ini Jelas Berbeda Siapa Yang Menyamakan Doa Dengan Iltimas Berarti Dia Tidak Tau Perbedaan Antara Minta Kepada Allah Dengan Minta Kepada Sesama Makhluk Nah Yang Kita Bahas Itu Doa Bukan Iltimas Sehingga Alasan Sufi Kalau Enggak Boleh Minta Kekuburan Berarti Kamu Enggak Boleh Minta Sama Kawanmu Enggak Boleh Minta Sama Itu Enggak Boleh Minta Sama Itu Nah Itu Sering Alasan Dan Saya Pernah Dengan Langsung Di Horen Yang Mengarah Ke Rumah Saya Di Lamongan Diucapkan Oleh Salah Satu Tokoh Sufi Di Sana Ketika Dia Menjelaskan Tentang Alasan Bolehnya Berdoa Kepada Penghuni Kubur Kalau Enggak Boleh Disebut Syirik Wah Enggak Jaluk Mangan Karumbokmu Syirik Enggak Jaluk Ini Karumbokmu Duit Pakmu Syirik Itu Alasannya Dia Berarti Dia Enggak Bisa Membedakan Antara Doa Dengan Iltimas Doa Dengan Amar Baik Kemudian Ini Dalil yang Pertama Dalil yang Pertama Dalil yang Kedua Adalah Nabi SAW Dengan Tegas Mengatakan Dalam Hadis Rakyat Ahmad Dan Dinilai Sahih Oleh Tirmidhi Boleh Mengatakan Ad-du'a'u Hual Ibadah Ad-du'a'u Hual Ibadah Doa Itu Ibadah Doa Itu Ibadah Kalau Dalam Apa Kajian Ilmu Nahu Hual Di Sini Itu Disebut Dengan Domir Fasel Disebut Dengan Domir Fasel Domirul Fasli Kata Ganti Pemisah Domir Fasel Yang Fungsinya Fungsi Dari Domir Fasel Adalah Untuk Litauki Dil Makna Untuk Penegasan Makna Dan Pembatasan Yufidul Hasr Wattaukid Ketika ada Domir Fasel Maka Fungsinya Adalah Untuk Pembatasan Dan Penguatan Makna Nah Kita Sering Menjumpai Domir Fasel Dalam Al-Quran Anda Bisa Lihat Kalimat Ini Mereka Adalah Guru Mereka Adalah Orang Beruntung Mereka Adalah Orang Beruntung Itu Kalau Diungkapkan Baik Bahasa Arab Mereka Itu Orang Yang Beruntung Tapi Biasanya Dalam Al-Quran Allah Sering Sekali Menambahkan Ula'ika Humul Muflihun Ula'ika Humul Ula'ika Humul Dhalimun Ula'ika Humul Kafirun Ada kalimat Seperti itu Ula'ika Hum Misalnya Humul Muflihun Ula'ika Humul Muflihun Padahal Kalau Tanpa Kata Hum Itu Secara Bahasa Boleh Tanpa Kata Hum Ini secara Bahasa Ula'ika Al-Muflihun Itu Boleh Kenapa Dikasih Hum Yang Hum itu Artinya Sama Dengan Ula'ika Ula'ika Mereka Itu Hum Mereka Al-Muflihun Orang-orang Yang Beruntung Nah Hum Ini Namanya Domir Fasal Ini Namanya Domir Fasal Saya Terima kasih Tanda X Ini Tanda X Hum Ini Namanya Domir Fasal Apa fungsi Domir Fasal Untuk Pembatasan Dan Penguatan Makna Sehingga Kalau kita Terjemahkan Mereka Itulah Itulah Hanya Mereka Orang-orang Yang Beruntung Mereka Dan Hanya Mereka Yang Beruntung Kayak Bahasa Motivator Mereka Dan Hanya Mereka Yang Menang Mereka Dan Hanya Mereka Yang Kafir Itu Untuk Pembatasan Dan Penguatan Makna Ad-du'ahu Wal-ibadah Do'a Hanya Dia Yang Ibadah Karena Semua Ibadah Itu Isinya Do'a Dan Do'a Sendiri Adalah Ibadah Sehingga Kita Ketika Minta Kepada Allah Allahumma Allahumma Gfirli Zunubi Rabbi Gfirli Wali Wali Daya Itu Bentuk Penyembahan Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Itu Termasuk Diantara Bentuk Penyembahan Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Baik Berarti Hadis 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 Dengan Tegas Menunjukkan Bahasanya Do'a Ulmas Allah Adalah Ibadah Meskipun Orang Sufi Tidak Mengakui Bahasanya Keberadaan Mereka Atau Do'a Itu Tidak Diakui Sebagai Bentuk Ibadah Sudah Nah Sekarang Kita Akan Lihat Lalu Kenapa Si Sufi Itu Suka Berdoa Kepada Selain Allah Terutama Mereka Yang Gandrung Dengan Para Wali-wali Itu Mintanya Bukan Kepada Allah Tapi Kepada Para Wali Sehingga Harapannya Kepada Wali Ketergantungannya Kepada Wali Ceritanya Begini Saya Hapus Baik Kita Coba Hapus Dulu Kepada 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 Kita coba lihat ini ya Jalan ceritanya kayak gini Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha tinggi Allah ta'ala Dia menurunkan wahyunya Dia menurunkan wahyunya Dan ini umat manusia Ini hamba Para hamba Baik Allah menurunkan wahyun Hingga sampai kepada para hamba Melalui siapa? Melalui para rasul Sehingga Para rasul ini Menjadi perantara Antara Allah Dengan para hamba Dalam penyampaian waktu Penyampaian wahyu Karena gak mungkin Allah bicara dengan seluruh hambanya Gak mungkin Allah berfirman dengan seluruh makhluknya itu gak mungkin Maka Allah pilih salah satu diantara hambanya Untuk menjadi rasul Lalu Allah turunkan wahyu kepada rasul itu Kemudian rasul itu menyampaikan wahyu tersebut kepada Para hamba Allah ta'ala yang lainnya Baik Sehingga ini Saya kasih tanda Turunnya wahyu Turun wahyu Nah Menurut sufi Allah juga menurunkan Berupa wangsit Atau ilham Yang itu disampaikan kepada para wali Nah disini ada wali Wali Allah turunkan ilham Kemudian ilham itu disampaikan kepada para hamba Maka wali adalah perantara Antara hamba Dengan Allah Dalam penerimaan ilham Sudah? Lalu mereka mengkiaskan Sebagaimana jalur turun Itu melalui rasul Dan jalur turunnya Ilham melalui wali Maka jalur doa Juga melalui rasul Jalur pemohonan Juga melalui wali Itu kata mereka Paham ya? Sebagaimana kita meyakini bahasanya Kita bisa memahami wahyu Melalui rasul Berarti rasul adalah Perantara antara Allah dengan kita Dalam penyampian wahyu Dan kita juga bisa mengetahui adanya ilham Melalui nasihat-nasihat Disampaikan oleh para wali Sehingga kita tahu kebenaran Melalui ilhamnya para wali Yang itu datang dari Allah langsung Maka ketika kita memohon kepada Allah Harus melalui para rasul Dan melalui para wali Nah Ini disampaikan oleh salah satu orang sufi An-Nabhani Yang disebutkan dalam Beberapa Atau yang disebutkan dalam kitabnya Mereka mengatakan Inna Allah telah menjadikan adanya perantara-perantara Yaitu para rasul Para wali Dalam menyampaikan Agamanya Para rasul menyampaikan agama Menyampaikan pendidikan kepada umat Maka kita jadikan mereka sebagai perantara Untuk menyampaikan kebutuhan kita Untuk berdoa Sebagai bentuk Menyamakan Antara Posisi mereka sebagai wasaid Dari Allah Ta'ala kepada para hamba Dalam menyampaikan wahyu Kita ulangi ya Allah telah menjadikan Para rasul dan para wali Menjadi perantara Antara dirinya dengan hamba Dalam menyampaikan wahyu Maka Fawasatnahu Maka kita jadikan mereka sebagai perantara Dengan Allah Untuk menyampaikan kebutuhan kita Untuk mengaturkan doa kita Taba'an lahu Mengikuti Mengikuti bentuk Dimana Allah menjadikan mereka sebagai perantara Dalam menyampaikan wahyu Dan itu kias Sebagaimana Allah jadikan rasul sebagai perantara Untuk menyampaikan wahyu Berarti kita jadikan beliau Sebagai perantara untuk menyampaikan doa kita Bahasa lainnya demikian Sudah? Dan itu Pemahaman yang dimiliki oleh orang musyrikin Jahiliya Pemahaman kayak gini Sebagaimana Allah menjadikan rasul Sebagai perantara wahyu Maka kita akan jadikan para rasul Sebagai perantara doa Itu pemahaman orang musyrikin Jahiliya Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar Ayat yang ketiga Orang-orang yang Mereka Jadikan sebagai Tuhan Selain Allah Ma'na'buduhum Para Pemujanya itu mengatakan Tidaklah kami beribadah kepada Wali-wali itu Kecuali Illa liyukarribuna ila Allahi zulfa Kecuali agar mereka mendekatkan kami Kepada Allah Lebih dekat lagi Jadi mereka mengatakan Kenapa kami Beribadah kepada Selain Allah Kepada para nabi Kepada para wali Menurut definisi mereka Kepada orang-orang soleh Menurut definisi mereka Karena kami ingin mereka ini Akan mendekatkan kami Kepada Allah Ta'ala Sehingga mereka menjadikan Para rasul Para wali Orang-orang soleh Yang mereka minta Doa Dan mereka jadikan sebagai Perantara Mereka Berharap Agar doanya semakin dikabulkan oleh Allah Ta'ala Dan itulah Al-Wasaid Dan itulah Al-Wasaid Baik Ini alasan Sufi Dan berikut bantahannya Jadi alasannya Kenapa kita ketika berdoa Harus datang ke kuburan Dan disini ada kuburan wali Karena mereka adalah Perantara kita dengan Allah Maka kita nyampaikan Permohonan kita kepada Allah Melalui mereka Dan itu pemahaman musyrikin Anda bisa lihat Surat Az-Zumar ayat 3 Silahkan dibaca Surat Az-Zumar ayat yang ketiga Baik Kemudian mereka juga punya alasan yang lain Kenapa sih kalian ketika berdoa itu Gandrung banget sama orang mati Sehingga Sudah jadi program Kalau punya kebutuhan Pasti datang ke kuburan Dan Saya tidak perlu cerita Karena realitas sudah begitu banyak Kuburan rame Kalau pas lagi musim CPNS Lagi musim mau ujian UN Lagi musim 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 Itu kuburan rame Sehingga mereka datang Dengan membawa Kebutuhan mereka masing-masing Si A butuh ini Si B butuh ini Si C butuh ini Dan semuanya diaturkan Di kuburan kanjeng sunan Kenapa sih mereka seperti itu Padahal mereka bisa jadi orang yang Jarang Jumatan Jarang sholat wajib Tapi giliran masalah Mendatangi kuburan Mereka aktif Dan mendatangi bukan dalam rangka untuk ziarah kubur Samping rumahnya ada kuburan Tapi tidak pernah dikunjungi Dia lebih milih naik bis Untuk ke kuburan jauh Bahkan seberang Provinsi Yang penting bisa Menyampaikan hajatnya Sehingga itu tidak lain Kecuali karena mereka Mau menjadikan para wali itu Sebagai perantara doa Antara dia dengan Allah Ta'ala Baik dan itu pemahaman orang Musyrikin Yang kedua Mereka Mengkiaskan Antara orang yang mati Dengan orang yang hidup itu sama Kan sama-sama mendengar Baik Nanti apakah mayat mendengar Atau tidak Insya Allah akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Karena ada khilaf diantara Para ulama dalam masalah ini Anggaplah Kami sepakat Bahwasanya mayat bisa mendengar Ucapan orang yang masih hidup Baik berarti Kalau dia bisa mendengar Dia sama seperti kita Yang masih hidup Sehingga minta kepada mayat Sama sebagaimana minta Kepada orang yang hidup Kenapa kok disebut syirik Kamu datang Ke kuburan Terus minta tolong Nyunt sewu Simba Menawi sakit bantu Melunasi utang Mohon maaf Simba Barangkali bisa bantu saya Untuk melunasi utang Kemudian dia curhat di kuburan Berarti kan sama Dengan kamu curhat Kepada orang kaya Terus pak Saya punya utang Bisa gak bantu Untuk melunasi utang saya Apa bedanya Hanya saja Ini mati ini hidup Apa bedanya Dan itu salah satu Di antara pemahaman mereka Maka Mereka mengkiaskan Alasan yang kedua adalah Analogi Antara yang hidup Itu sama dengan orang mati Sehingga minta Kepada yang hidup Statusnya sama Sebagai minta Kepada orang yang mati Gak ada bedanya Kemudian mereka Berdalil Allah mengatakan Dalam Al-Quran Bahwa Para syuhada Itu tidak mati Mereka tidak mati Bahkan mereka hidup Tapi hidup Di alam yang lain Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengasih risiko Kepada mereka Karena itu Antara Wali Dengan Antara yang wali Yang mati Dan wali yang hidup Itu sama saja Maka minta kepada Yang hidup Sebagaimana Hukumnya Minta kepada Orang yang Sudah mati Dan jelas Ini adalah Analogi yang salah Ini analogi yang salah Kok bisa Hidup Disamakan Dengan orang yang mati Padahal hidup Dan mati Itu dua hal yang Berbeda Nabi SAW mengatakan Perumpamaan orang yang Mengingat Allah Dan orang yang Tidak ingat Allah Seperti perumpamaan Orang yang hidup Dan mati Jelas jauh Berbeda Hidup Disamakan dengan mati Kita tidak terima Analogi seperti ini Kemudian Kalau kita menerima Baik Anggap saja yang mati Masih bersatu Sebagai orang yang hidup Sekarang Rasulullah S.A.W dimakamkan Dimana Di rumah Aisyah Posisi rumah Aisyah Dimana Di dekat Mikhrob Di dekat Mikhrob Masjid Nabawi Baik Kalau beliau Sudah meninggal Diukumi Sama sebagaimana Beliau ketika Masih hidup Kemudian Sholat Ditegakkan Siapa yang Paling berat Jadi imam Harusnya Rasulullah S.A.W Tapi Tidak mungkin Tentu orang Ketika sholat Ada imamnya Dan imamnya Masih hidup Bukan orang yang mati Maka Jangan samakan Antara Yang mati Dengan yang Hidup Sebenarnya Maksud mereka Dengan analogi ini Minta kepada Yang mati Itu statusnya Sama dengan Minta kepada Yang hidup Jelas ini beda Minta kepada Yang mati Kamu minta Apa Dia gak bisa Ngapa-ngapain Terus Yang mati Mau ngapain Bukan dia Wali Kalaupun dia Wali Betul-betul Wali Sudah berada Di alam Yang berbeda Tidak sama Sebagaimana Alam kita Ya Karena Allah Ta'ala Mengatakan Bal ahya'un Tapi mereka Adalah Orang-orang Yang hidup Disebabkan Karena Mereka Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Bajakan Misalnya Di surat Ali Imran Ayat Ke 169 Jangan kau Anggap Orang yang Terbunuh Di jalan Allah Itu orang Yang mati Tapi Mereka Adalah Orang yang hidup Dan mereka Mendapat Rizki Dari Robnya Yang dimaksud Disini Adalah Hidup Di alam Yang berbeda Yaitu Di alam Barzah Bukan Di alam Dunia Sehingga Kalau Mereka Masih hidup Berarti Harusnya Hartanya Tidak boleh Diwariskan Dan seterusnya Tidak Makanya Barangkali Jamaah Sudah pernah Melihat Ada salah satu Tokoh Sufi Yang dia Dikuburan Bapaknya Kemudian Dia menyampaikan Hajatnya Kepada Bapaknya B Ini Mau haji Atau Mau umrah Tidak ada duit Dan itu ada Videonya Karena Keyakinan Kayak tadi Mengajukan permohonan Kepada yang mati Itu sama dengan Mengajukan permohonan Kepada yang hidup Dan ketika Kita Mengajukan permohonan Kepada wali Maka dia nanti Akan menyampaikan Doa kita Kepada Allah Dan ini semua Adalah Keyakinan Yang Menyebabkan Terjadinya Kesyirikan Padahal doa Termasuk Ibadah Dan ketika itu Diberikan kepada Selain Allah Ditujukan kepada Selain Allah Berarti dia Memberikan ibadah Kepada Selain Allah Dan itu Perbuatan Syirik besar Semoga bisa Dipahami Semoga bisa Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan Penyakit Kini Kami hadirkan Untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan Akan memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemana pun Pesan sekarang Dengan jaminan asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0850